Benang jahitan setelah cabut gigi atau operasi gigi itu apakah perlu dilepas atau tidak usah? Bagaimana kalau misalnya benang jahitannya lepas sebelum waktunya kontrol? Halo sahabat dokter gigi channel, apa kabar di sana? Kalau di sini kabar baik Nah mungkin banyak yang bertanya, saya habis cabut gigi atau operasi gigi Dan dijahit setelah itu apakah jahitannya ini benangnya perlu dilepas atau tidak? Sahabat dokter gigi channel sebelum menjawab pertanyaan tersebut Kita perlu ketahui dulu jenis-jenis pencabutan gigi Jadi pencabutan gigi bisa dilakukan dengan dua cara Yang pertama adalah cara sederhana dan yang kedua adalah dengan pembedahan Nah cara sederhana adalah cara pencabutan gigi tanpa membuat sayatan pada gusinya Dan tanpa melakukan pemburan tulang di sekeliling gigi Nah gigi yang dapat dilakukan pencabutan dengan cara sederhana adalah gigi yang posisinya normal Bentuk anatominya normal, akarnya tidak membangkok secara ekstrim Lalu mahkotanya bisa dipegang dengan tang Nah setelah dilakukan pencabutan atau giginya dikeluarkan Maka gusi tidak perlu dilakukan penjahitan Tetapi ada beberapa kasus misalnya saja lukanya cukup besar dan ada risiko perdarahan Tetap saja diindikasikan untuk dilakukan penjahitan luka setelah cabut gigi Kemudian cara yang kedua yaitu dengan pembedahan Nah pencabutan gigi dengan proses pembedahan yaitu akan dilakukan sayatan atau irisan sedikit pada gusinya Dan juga akan dihilangkan tulang yang berada di sekeliling gigi Tujuannya yaitu untuk akses, mempermudah akses dan visualisasi Jadi maksudnya seperti ini Misalnya gigi impaksi atau gigi gerah hambungsu yang posisinya tidak normal ya Atau tertutup sebagian, nah itu kan tidak kelihatan Jadi dengan membelah atau mengiris membuat sayatan sedikit pada gusi Dan menghilangkan tulang yang ada di sekitar gigi Itu bisa membuka akses Dengan demikian visualisasinya bisa dilihat dengan jelas dan bisa dikeluarkan giginya Gigi-gigi yang perlu dilakukan pencabutan dengan proses pembedahan Misalnya saja gigi gerah hambung yang mengalami impaksi Impaksi disini maksudnya giginya hanya muncul sebagian, muncul setengah, muncul seperempat Pokoknya sedikit aja, sebagian aja Atau bisa juga posisinya miring Atau gigi gerah hambung yang terpendam, tertanam di dalam tulang rahang Dan itu perlu dilakukan pembedahan Selain itu gigi yang anatominya juga tidak normal Misalnya bengkok sekali Atau gigi yang pernah dilakukan perawatan saluran akar Dan juga gigi yang akarnya mengalami pengapuran Atau hipersementosis Ada juga yang sementumnya atau lapisan gigi di bagian akar itu bersatu dengan tulang rahang tulang alveolar Atau ankylosis Nah itu perlu dilakukan pembedahan untuk mengeluarkan gigi tersebut Nah apabila dilakukan proses pencabutan gigi dengan cara pembedahan Itu setelah disayat, dibuat irisan pada gusinya Maka akan ditutup kembali dengan penjahitan Mengapa harus dijahit? Tujuannya adalah untuk menutupi bolong ya Luka bekas cabut gigi atau operasi gigi ini Sehingga makanan tidak mudah masuk ke dalam soket gigi Soket gigi itu tempat tertanamnya akar gigi ya Dan dengan demikian bisa mempercepat proses penyembuhan Selain itu tujuannya juga untuk menghentikan perdarahan Sahabat dokter gigi channel penjahitan luka setelah cabut gigi atau operasi gigi ini Bisa menggunakan dua jenis benang Yang pertama adalah benang non-absorbable Maksudnya tidak bisa terserap oleh tubuh Nah jika digunakan jenis benang seperti ini yang tidak bisa terserap oleh tubuh Maka benang jahitan untuk luka bekas cabut gigi atau operasi gigi tersebut harus dilepas Biasanya dokter giginya akan meminta pasien datang kembali untuk kontrol sekitar satu minggu kemudian Jenis benang yang kedua yaitu jenis benang absorbable Maksudnya benang ini bisa terserap oleh tubuh Jadi tidak perlu dilepas Akan tetapi meskipun menggunakan benang absorbable Biasanya dokter gigi tetap meminta pasien untuk datang kontrol kembali satu atau dua minggu kemudian Untuk melihat proses penyembuhan lukanya Apakah normal ataukah terjadi infeksi Dan setelah pencabutan atau operasi gigi sebaiknya diikuti instruksi yang diberikan oleh dokter giginya Jangan lupa pula untuk meminum atau mengkonsumsi obat yang sudah diresepkan Nah dok sekarang bagaimana jika pada saat waktunya kontrol misalnya sudah satu minggu Tetapi benangnya itu sudah keburu lepas sendiri Tidak cukup waktunya kontrol eh sudah lepas Apakah harus dijahit kembali? Nah apabila sahabat dokter gigi channel mengalami hal ini dan tidak terjadi perdarahan Atau tidak ada infeksi maka tidak usah khawatir ya Tidak usah dijahit kembali Tetapi tetap kontrol sesuai dengan jadwal yang sudah diberikan Nah ada kasus lain jadi sebenarnya sudah waktunya kontrol Tetapi saya misalnya lagi dalam keadaan sakit Tidak bisa untuk kontrol ke dokter gigi Apakah boleh dok ditunda satu minggu setelah saya sembuh baru saya melakukan kontrol Nah untuk kasus-kasus genting seperti ini ya sahabat dokter gigi channel Boleh ditunda sampai sahabat dokter gigi channel sembuh betul Lalu dilakukan kontrol dan dilepas jahitannya Nah sahabat dokter gigi channel semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua ya Dan bisa menjawab pertanyaan dari sahabat dokter gigi channel Kira-kira kalau habis cabut gigi kemudian lukanya dijahit Apakah benang jahitannya perlu dilepas atau tidak? Oke sampai jumpa di video berikutnya Eh jangan lupa jangan lupa subscribe kemudian like share Dan kalau misalnya ada pertanyaan boleh tanyakan di kolom komentar ya Tapi tolong pertanyaannya yang lengkap Jangan pertanyaannya cuma setengah-setengah Sehingga saya tidak bisa membayangkan ini kasusnya seperti apa ya Soalnya saya bukan peramal Oke sahabat dokter gigi channel sampai jumpa di video berikutnya Bye bye